lanjut lagi, untuk bisa mengendalikan lebih lanjut lagi dan bisa mendunia, bisa kemana-mana dan bisa menjadi satu komunitis yang luar biasa, apalagi zaman digital teknologi. Tidak berlama-lama Bapak Ibu semuanya satu jam ke depan ini kami kita, kita memberikan kesempatan dengan Pak Denny Kurnia, Pensulat Jenderal Republik Indonesia di Shanghai mohon maaf 30 menit ya Pak ya 30 menit, kemudian nanti ada Pak Indra. Monggo waktu dan kesempatan kami berikan kepada Pak Konsulat Jenderal RI Shanghai, Pak Denny Kurnia waktu dan tempat kami persilakan Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Bapak Ibu sekalian Pak Iko, Pak Dimas, Pak Indra Selamat ya Putri kedua, anak ketiga produktif di Shanghai Terima kasih ya Pak Detail mungkin Pak Indra yang memang hari day-to-day mendorong upaya ekspor kita Mungkin awal saya katakan bicara mengenai ekspor UMKM itu bukan perkara mudah ya supaya teman-teman Bapak Ibu sekalian apa namanya tidak berlebihan dalam ekspektasi kemarin Kementerian Luar Negeri menyampaikan informasi 15% mungkin apa namanya ekspor UMKM itu ya artinya yang ekspor yang keluar dan konfigurasi sifat dari UMKM pun kan bisa artinya ketika ketika sebagai single fighter gitu ya yang langsung menembus pasar ekspor ya perlu betul-betul ke apa kehalian khusus network informasi dan sebagainya hal lain misalkan berbeda jika misalkan UMKM itu menjadi bagian dari satu apa namanya tim yang dipimpin oleh perusahaan-perusahaan besar gitu ya untuk menembus pasar ekspor kalau melihat contoh Tiongkok perusahaan-perusahaan besar kan memang sudah banyak masuk ada apa Mayorasinarmas apa APP Indofood Opiko Apalapi dan sebagainya nah tetapi kalau kita bicara khusus yang UMKM jadi akan perlu apa namanya sesi yang panjang dan usaha perjuangan yang sangat apa namanya dedicated ya tetapi kita menghadapi RRT yang berisi peluang tentunya maupun tantangan tantangan yang sangat besar jadi tantangannya bisa kita gambarkan bahwa RRT kan apa namanya trading nation terbesar dunia sejak 2009 dia menjadi negara pengekspor terbesar dunia jadi artinya ini negara yang paling kompetitif dalam memproduksi jadi kita harus menembus pasar seperti ini dari obrol-obrolan kami mungkin salah satu hal apa namanya menghadapi kenyataan ini kita pada level UMKM jadinya mungkin bermain untuk mencari peluang dari sisi uniqueness dari produk kita dan yang memang RRT tidak memproduksi yang tidak ada pesaing katakanlah begitu ya walaupun seperti apa penerjemahannya nanti bisa detailnya dengan Pak Indra dan sebagainya kalau kita lihat statistik ekspor Indonesia ke Tiongkok memang dominasi ekspor dari perusahaan besar karena kita mengandalkan ekstraktif jadi misalkan migas lalu mineral lalu setelah itu barulah misalkan palm oil apa namanya yang sifatnya dari tumbuhan kehutanan woods pulp paper nah kecuali kalau UMKM itu adalah bergerak di sektor-sektor supporting jenis-jenis ekspor seperti itu nah ketika menyangkut yang lebih spesifikasi UMKM saja misalkan food drinks nampaknya ada juga perkembangan sarang burung walet nah ketika menyangkut misalkan yang lebih small scale katakanlah dari farm atau dari apa kebun seperti mangga salak manggis yang bisa mengekspor segar baru terbatas karena kan akan terkena semacam rintangan SPS ya sanitary dan vital sanitary yang dituangkan ke dalam protokol akhirnya secara bilateral Indonesia dengan Tiongkok membangun protokol bagaimana tata cara mengekspor ketika itu produk segar karena kan akan ada di dalamnya konotasi semacam misalkan penyakit apalagi zaman covid seperti ini kan membuat negara pasar itu menjadi lebih hati-hati menyaring produk-produk apa saja komoditi yang bisa masuk protokol yang kita sudah punya ada lima macam buah ya saya kira salak manggis terakhir buah naga lengkeng nah itu kemungkinan-kemungkinan kita yang memang tidak mudah nah di lain kalau kita melihat misalkan apa namakan janji-janji surga ya yang mau gak mau kita harus kejar karena ya kita harus hidup dan sukses dan bergerak ke depan gitu ya artinya Tiongkok ini satu negara yang berpenduduk 1,4 1,4 miliar artinya lima kali lipat penduduk kita ya empat sekian dengan GDP-nya hampir 14.000 triliun dolar yang 13 kali lipatnya kita gitu ya khusus untuk wilayah KJRI Shanghai jadi Shanghai dan empat provinsi yang mengitarinya saja dalam satu area yang katakanlah dua kalinya pulau Jawa tiga kalinya pulau Jawa penduduknya 277 juta jadi sama lebih besar sedikit dari penduduk Indonesia dengan pendapatan GDP-nya sudah mencapai 3,3 triliun itu berarti tiga kali lipatnya kita jadi memang menembus pasar melalui Shanghai adalah satu opsi yang baik juga di samping memang juga kita bisa melalui misalkan jalur selatan Shanghai ini kan timur nih Tiongkok timur selatan itu kan memang juga punya kedekatan dengan kita dari sisi jarak maupun etnik ya banyak etnik Tiongkok kita adalah dari selatan itu melalui Shenzhen Guangzhou gitu dan dekat Hongkong nah sebagai pasar tentunya kan sangat menjanjikan tetap lalu juga sebagai tantangan jangan lupa nih Bapak Ibu sekalian kita mau gak mau harus bergerak terus maju dan menjadi bangsa pemenang termasuk melalui UMKM ya UMKM itu kan saya gambarkan juga sebagai semacam benur gitu kan ya saya kemarin juga ikut webinar ada gubernur bang Indonesia bang Indonesia pun kan termasuk yang ikut mendorong ya perkembangan UMKM jadi artinya harapannya adalah dari UMKM itu bisa muncul perusahaan-perusaha yang akan menjadi raksasa gitu di zaman digital ini kan kita juga melihat kasus-kasus katakanlah seperti apa Facebook Alibaba kan UMKM berawal dari UMKM kemudian karena dia benur akhirnya menjadi ikan paus gitu saya kira harapan kita seperti itu jadi satu hal yang dilakukan tentunya harus terus apa namanya berjuang dan mencoba penetrasi pasar luar negeri hal yang bagus dilakukan apalah dengan RRT karena kita selalu akan berkompetisi ibaratnya Persebaya Persebaya akan menjadi ikan paus jika sering-sering bertarung lawan Barcelona gitu dengan dunia apalagi ya Bapak Ibu kita melihat bahwa dalam perdagangan kita yang paling memprihatinkankan statistik dengan Tiongkok jadi ekspor kita 30 miliar dolar impor 45 miliar dolar jadi kita mengangah defisit 15 miliar dolar yang mengganggu kondisi keuangan neraca pembayaran neraca pendagangan defisit nah apa namanya kita sebagai bangsa ya berjuang untuk memperbaiki keadaan ini tentunya menghadapi Tiongkok sebagai negara yang paling kompetitif tetapi kalau kita mampu bertarung lawan Tiongkok seharusnya kemudian kita juga menjadi lebih mudah bertarung dengan pasar dunia lainnya jadi angka 15 miliar dolar itu artinya 10% dari ekspor kita jadi kalau kita bisa memperbaiki defisit dengan RRT ya kita bisa memperbaiki keseluruhan defisit dengan perdagangan kita dengan dunia nah RRT ya Tiongkok saya kira juga harus menjadi bidang perhatian kita yang besar sejalan dengan perubahan dunia jadi ini bisa peluang dan sekaligus tantangan karena ada dari obrolan-obrolan kami disini jadi kira-kira ketika melihat peta dunia ada beberapa lima hal lima hal yang katakanlah sebetulnya menjadi jealousy sekaligus sekaligus menjadi katakanlah buah friksi dan kekhawatiran katakanlah dunia yang seharusnya bukan menjadi kekhawatiran kita ya dunia disini saya maksud adalah pemimpin dunia yang existing Amerika Serikat katakanlah seperti itu jadi itu adalah menyangkut katakanlah lima hal yang menjadi keunggulan Tiongkok nah lima hal ini yang harus kita perhatikan supaya kita juga bisa ikut membenahi disitu dan menarik manfaat dari keunggulan tersebut atau potensi keunggulan satu adalah tentang perkembangan 5G kan jadi artinya digital ekonomi nah dengan digital ekonomi ini kan sesuatu yang harus kita masuki dan kita menarik manfaat dan kita bisa belajar jadi artinya disini ada katakanlah di platform seperti Alibaba ada Tencent ada apa lagi Pintoto yang kita bisa manfaatkan Pak Inra mungkin nanti juga bisa membahasnya lebih dalam seperti apa kita bisa ikut memanfaatkan karena untuk UMKM dengan skala yang kecil ekspor dengan skala yang volume kecil itu memang kurang begitu menarik bagi mitra di RRT karena Tiongkok itu dia memerlukan apa namanya skala impor yang sekalian besar karena nanti mereka memerlukan biaya distribusi dan sebagai promosi yang akhirnya akan menjadi kalah kompetitif jika apa namanya transaksi-transaksinya kecil-kecil gitu mereka membutuhkan yang besar-besar tetapi mungkin dengan platform digital mudah-mudahan itu bisa sedikit mengatasi lalu kemudian jadi 5G ini sesuatu yang kita harus kejar juga dalam sambil kita membangun kapasitas perdagangan dan investasi karena itu arah ke depan yang niscaya kita hadapi segala macam konsekuensinya lalu kemudian Shanghai sebagai pusat keuangan kenapa salah satu hal yang mendasari Tiongkok begitu kompetitif karena mereka punya banyak duitnya jadi mungkin bagian dari karakter bangsa ini untuk menabung sehingga memungkinkan sistem keuangan mereka ada surplus termasuk juga Shanghai akan menarik sebagai pusat apa namanya pusat investasi portfolio lah begitu dunia yang membuat katakan New York London juga nervous nah apa yang kita bisa lihat dari perkembangan seperti itu yang bisa dimanfaatkan lalu kemudian China yang berambisi untuk made in China 2025 itu yang membuat China nanti akan meningkatkan skala kualitas produknya ke yang high end gitu dari yang sekarang mereka berkonotasi low end itu kemudian apa dampaknya untuk kita untuk UMKM karena itu membuat ambisinya itu membuat juga negara-negara barat nervous lalu virtual money itu jadi dengan currency yang mungkin ada realignment nah RRT mengakalinya adalah dengan cara masuk mengglobalkan diri melalui currency virtual itu kan karena kita berhadapan dengan fakta begitu dominannya dollar sebagai alat transaksi global nah yang terakhir BRI apa namanya Belt and Road Initiative ini sebetulnya bagian dari strategi Tiongkok untuk juga seperti Amerika Serikat yaitu menjadi pemimpin dunia dengan meng-engage mitra-mitra yang ingin bergabung dalam satu persekutuan komersial gitu sebetulnya buat kita tidak masalah kita ikut BRI kita ikut apa konteks persekutuan ekonomi barat karena selama itu menguntungkan buat kita tidak apa-apa tetapi ini adanya BRI itu membuat yang yang incumbent itu nervous karena kemudian muncul menjadi pesaing nah ini ada realignment dari kelima elemen ini dalam hubungan komersial dunia termasuk investasi dunia dan perdagangan jadi UMKM ya kita bicara hal-hal yang konkret ya tentang bagaimana menjual tapi juga kita mungkin melihat penggambaran yang katakanlah abstrak seperti ini juga di dalam cara pikir kita untuk mempetretasi pasar dunia nah itu saya kira yang apa namanya utama yang dari sisi apa ya pengpelukisan maupun yang detail detail kalau detail mungkin saya kira katakan juga Pak Inra karena kami sama-sama di sangai ini juga apa namanya bekerjasama sekali lagi durati pesan saya yang pertama adalah bahwa tidak mudah tetapi kita harus lakukan obrol-obrolan dari para pengusaha Indonesia yang bergerak di sini beberapa hal yang mungkin bisa disimpulkan mereka katakan mereka katakan bahwa untung kami dulu masuk ke pasar Tiongkok itu duluan sehingga kemudian Indonesia Tiongkok pada saat itu belum begitu fun seperti sekarang sehingga duit kami itu sudah cukup bisa untuk menancapkan kuku duluan di sini jadi artinya untuk latecomer kayak kita-kita yang lain ya mungkin menjadi lebih challenging yang kedua di sini jangan katanya ya yang sudah berusaha di sini kita jangan berekspektasi bahwa ketika kita berbisnis di Tiongkok itu bisa dapat return untung dalam jangka waktu pendek akan menjadi lebih panjang dibanding kalau kita berbisnis di tempat lain kenapa? itu tadi karena ini iklim di sini adalah iklim yang kompetitif menghadapi bangsa Tiongkok yang demikian etos kerjanya itu tinggi nah lalu ketiga ada downsidenya juga ada satu masalah juga yang khas di Tiongkok yaitu kebiasaan imitasi Tiongkok jadi artinya sampai ada semacam kira-kira cerita begini kalau kita masukin barang ke Tiongkok hari ini nanti dalam sekian lama nanti akan ada barang-barang yang mirip dengan kita punya 10 atau 20 katanya gitu kira-kira betul nah bagaimana kita bisa mengakali itu kita tetap bisa memanfaatkan peluang besarnya pasar Tiongkok sarana untuk kita berkompetisi untuk membuat kita lebih berdaya saing itu tadi pakai permamaan Persebaya tanding terus sama Barcelona dan untuk mengikut membantu negara mengurangi defisit perdagangan saya kira itu Pak Iko ya terima kasih terima kasih Pak Denny ini cukup menarik sekali nih Bapak Ibu semuanya tentang memang kita harus betul-betul bukan menyeimbangkan ethos atau effort kita untuk menyaingin untuk masuk ke negara Tiongkok tetapi masih banyak lagi yang harus kita pikirkan karena memang kita menghadapi bukan negara yang biasa-biasa mereka mempunyai tingkat produktivitas yang cukup tinggi dan memang kalau kita lihat dari populasi menjadikan satu market yang luar biasa mohon maaf Pak Denny mungkin ada satu mengelitik pertanyaan di saya mengingat di Tiongkok itu atau di China masuk ke negara-negara yang lain melalui pasar retail pasar retail artinya melalui media online mungkinkah UKM-UKM Indonesia yang sekarang mulai mengembangkan mekanisme e-commerce melalui marketplace atau non-marketplace diterima di pasar pasar yang di Tiongkok khususnya mungkin tentunya memang perlu unikifikasi atau memang punya diferensi produk yang menjadi kebutuhan sehari-hari mungkin kira-kira bagaimana Pak Denny untuk bisa kira-kira bagaimana ini bisa menembus di sana dari versi UKM bagaimana 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 Pak Indra negara yang masuk yang masuk ke dalam sistem ini jadi Alibaba sudah mau merekrut produk-produk asing masuk dan saya kira nantinya kemudian diperdagangkan juga oleh mereka bisa masuk juga ke pasar ketiga hanya di situ ada memang konsekuensi biaya belum tahu apakah ya mau gak mau UMKM harus siap dengan biaya tersebut dalam supaya bisa masuk ke dalam apa namanya loop onlinenya Tmall tersebut silahkan silahkan saja jadi ketika ngobrol lupa ngobrolnya dengan siapa mungkin juga dengan Alibaba bahwa konsumen Tiongkok ya kan relatif mereka sebagai orang kaya baru dengan katakanlah per kapita income yang 10 ribu di atas kita yang 4 ribu ya mereka masih katakanlah konservatif tidak jor-joran konsumsi ya masih mikir nabung dan sebagainya sehingga kemudian relatif belum katakanlah seperti pasar Eropa yang senang mengoleksi barang-barang yang unik berharga gitu ya tetapi indikasi ke arah consumption minded juga sudah mulai termasuk mulai menggandrungi produk-produk impor jadi saya kira mohon coba lihat ini sebagai peluang juga buat kita UMKM jadi mulai mereka merasa bangga jika bisa mendapatkan produk-produk impor melalui platform ini coba saja silakan lalu yang terakhir jadi Alibaba itu coba lihat juga sebagai satu opsi kemudian yang berikutnya juga yang platform yang kedua terbesar dalam hal ini ya dalam hal saya nggak ngerti apa istilahnya apa namanya subscribernya atau gimana kan ada lagi yang yang lainnya kan ini namanya Pintoto nah dia juga sudah bertemu kami bertemu sekitar seminggu yang lalu jadi dia menunjukkan bahwa sudah mulai juga membuat jendela pernegara gitu Korea dan satu lagi negara apa yang sudah masuk dan kita juga diajak dan saya belum tahu terms and conditionnya seperti apa cuman tentunya ya kami sambut baik aja karena mereka sudah mulai dengan memasukkan ke dalam jendela itu produk-produk Indonesia yang memang kebetulan sudah berada di sini karena perusahaan-perusahaan itu sudah ada di sini seperti Mayora apa namanya Tabati dan Indofu dan sebagainya jadi sudah ada contoh apa namanya teman-teman kita di situ tapi yang sudah punya ofis dan katakanlah kaki di sini nah sekarang tinggal bagaimana kita bisa mengkurasi juga apa namanya yang lain-lainnya oke Pak Dedy terima kasih nih waktunya 30 menit ini gak terasa banget kayaknya harus satu jam lebih nih kayak sama Pak Dedy berikutnya ada Pak Indra nanti yang lain ya ini tambah hot malam ini tambah hot pembicaraan kita tentang UKM memang menembus pasar sangat tidak mudah memang nah ini ada pakarnya yang persis tahu persis tentang sehari-hari peta perdagangan di Shanghai yang terkait dengan Indonesia Bapak-Bapak Ibu-Ibu semuanya ya saudara-saudara yang kami cintai mari kita dengarkan penuturan dari Kepala Indonesia Treated Promotion Center Shanghai Bapak Indra Pranasta kami persilahkan Pak Indra waktunya baik terima kasih banyak Pak Iko Pak Kunjian terima kasih banyak sudah bergabung semoga bisa tetap bergabung sampai acara selesai profesional ya saya sebenarnya diinfoin Mas Iko seperti itu cukup terbebani ya karena terus terang kami itu kan apa ya orang-orang dari Kementerian Perdagangan yang ditugaskan untuk Bapak Alas istilahnya karena baru pertama kali membuka kantor ITPC di Tiongkok jadi negara-negara lain di di US kita sudah ada tiga ITPC di Tiongkok baru pertama kali tahun lalu berdiri yaitu di Shanghai kenapa dipilih di Shanghai tentu saja karena ya Shanghai punya peran yang sangat vital apa namanya sebagai trend setter market di Tiongkok tentunya setelah ada juga kota-kota besar yang lain yang juga berpengaruh seperti Guangzhou Beijing beberapa kota-kota besar di pesisir nah pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membagikan sharing pengetahuan yang kami miliki terhadap tentang bagaimana pasar Tiongkok untuk yang misalnya yang saya coba kami coba sesuaikan yang relevan untuk dikonsumsi oleh para audiens semua disini yaitu di mereka Bapak Ibu semuanya yang bergerak di sektor UKM saya coba langsung saja ya mungkin ya saya share apa namanya saya share presentasi saya baik ini presentasi yang kami susun ini saya kami berjudul knocking on the great door the great door jadi ya pengandian lah karena Tiongkok itu sebagai negara yang sangat besar dia punya pintu yang sangat apa namanya besar juga dan berat dan kita itu mencoba untuk ketuk-ketuk boleh gak kami masuk gitu loh untuk menjajati Tiongkok itu seperti apa sih rasanya gitu sebagai gambar awal presentasi ini akan fokus di consumer's good jadi produk yang fast moving gitu ya produk yang dikonsumsi oleh konsumen di Tiongkok kenapa fokus disitu karena mungkin ini akan jadi yang lebih relevan bagi Bapak Ibu semuanya bagi konsumen Tiongkok mohon maaf kalau misalnya presentasinya dalam bahasa Inggris karena saya pribadi lebih apa namanya ya menuliskannya itu mungkin lebih mudah memakai bahasa-bahasa dalam bahasa Inggris karena juga referensi kami juga kami ambil juga dari beberapa research yang dilakukan oleh apa namanya badan-badan research yang ada di Tiongkok disini yang sebagai gambaran awal kami mengambil data hasil research yang sudah dilakukan oleh China Chamber of International Commerce bekerjasama dengan Deloitte dan juga Ali Research adalah bagian dari Ali tahun lalu jadi Tiongkok itu adalah negara dengan tingkat pertumbuhan akan kebutuhan produk-produk impor yang sangat tinggi jadi secara apa namanya ada tiga-tiga hal yang secara umum bahwa konsumsi di Tiongkok itu selain dia itu nilainya meningkat dia juga upgrade dari sisi diversifikasi produknya kemudian produk-produk yang semakin personalized kemudian dari sisi kualitasnya semakin baik gitu kemudian juga pertumbuhan konsumsi itu di Tiongkok itu terjadi secara inklusif tidak hanya terjadi di kota-kota besar jadi kalau biasanya kalau di ini ya kami biasa memakai istilah itu tier 1 2 3 4 5 untuk mengkelompokkan kota-kota di di Tiongkok Shanghai itu kota-kota besar dengan penduduk yang banyak dengan kemampuan daya beli yang tinggi itu masuk ke tier 1 gitu kan terus kemudian grade-grade kota di bawahnya 2, 3, 4, 5 bahkan masuk ke level county atau mungkin samatan atau di bawah atau mungkin setara dengan kota administratif jadi ini terjadi di semua level tier county gitu ya tier cities pertumbuhan-pertumbuhan konsumsinya bahkan di tier kelima kota-kota tier kelima itu pertumbuhannya rata-rata mencapai 45% dalam dalam apa namanya jangka waktu 4 tahun terakhir kemudian yang juga menjadi faktor penentu dalam pertumbuhan konsumsi di Tiongkok itu adalah inovasi di bidang teknologi itu mempermudah terjadinya apa namanya cross border cross border commerce jadi orang-orang dengan lebih mudah mendatangkan produk cukup dengan handphonenya saja setidaknya ada sekitar 8 key points dalam research tersebut dan memang juga research tersebut juga kami amini dan juga itu menjadi bagian dari salah satu strategi yang kami bagaimana bisa membaca pasar Tiongkok ini jadi Tiongkok yang pertama itu Tiongkok itu adalah negara yang secara dalam waktu 5 tahun berturut-turut itu GDP-nya tumbuh karena konsumsi jadi apa namanya pertumbuhan yang sangat tinggi di Tiongkok sekitar 6-10% itu driver-nya adalah karena konsumsi penduduknya yang tinggi kemudian juga Tiongkok itu negara yang sangat terbuka terhadap barang-barang asing jadi mereka gak ada tuh kalau di Indonesia itu misalnya kan ada bangga produk Indonesia gitu di Tiongkok tidak ada tidak akan ada jargon-jargon semacam itu dan mereka sangat open terhadap apa namanya produk-produk impor dan tidak akan takut misalnya menjadi sesuatu bahan yang dipolitik setiap jadi ya nuansanya sedikit berbeda kalau misalnya kita bandingkan dengan di Indonesia bahkan pemerintah Tiongkok itu dalam 3 tahun terakhir ini di Shanghai itu mengadakan China International Import Expo tahun ini tahun ketiga akan dilakukan di bulan November tahun ini itu satu-satunya Expo di dunia untuk barang-barang impor jadi kalau Indonesia itu punya trade Expo Indonesia PEI di Indonesia jadi kita melakukan Expo untuk mengekspor ke dunia di Tiongkok mereka melakukan Expo mendatangkan produk agar masuk ke Tiongkok jadi ada policy dari Tiongkok yang memang memudahkan barang-barang itu terlebih mudah masuk ke Tiongkok sendiri kemudian juga terjadi penetrasi yang sangat tinggi apa namanya dari cross-border e-commerce tadi itu pertumbuhannya sangat signifikan bahkan platform e-commerce di Tiongkok tadi Pak Penjen sudah sebutkan itu tinggi sekali pertumbuhannya banyak sekali platform e-commerce di Tiongkok ini Alibaba punya kemudian ada Tencent juga punya yang paling besar ya kemudian Cintung JD itu ya dan beberapa yang lain juga masih banyak kemudian kemudian variasi barang-barang konsumsi itu yang juga masuk itu sangat cakupannya sangat luas tidak hanya melulu misalnya produk fashion atau kosmetik tapi ya menjangkau makanan produk-produk kebutuhan untuk bayi kemudian dari segala macam dan itu juga dibutuhkan tidak hanya secara eksklusif oleh orang-orang yang mampu di kota besar tapi juga di kota-kota yang lebih kecil kemudian ada juga key point yang apa namanya the silver jadi ada istilahnya silver market silver market itu kita sebutnya untuk mereka yang sudah rambutnya silver ubanan untuk usia yang di atas 60 tahun di negara-negara lain orang-orang yang sudah sepuh ini tidak terlalu banyak mengonsumsi tapi mengonsumsi produk-produk apalagi produk impor tapi kalau di Tiongkok itu justru mereka itu salah satu penentu masuknya barang-barang impor terutama produk-produk kesehatan kemudian yang selanjutnya adalah jadi ada juga fitur ditemukan juga salah satu key point ini adalah live streaming di apa namanya e-commerce di platform e-commerce jadi kalau di Tiongkok itu kita tidak hanya jualan apa namanya tidak hanya kita itu membeli klik-klik klik gitu ya tapi kita juga bisa melihat pedagang itu secara live menawarkan barang dagangannya gitu jadi kita bisa mau lihat lah toko manapun yang saat ini mau live selama 24 jam itu pasti ada toko yang akan melakukan live untuk menawarkan barang dagangan jadi ini juga kita merasakan nuansa yang sedikit kita kayak datang ke pasar tetapi kita ya sambil tiduran di rumah gitu ini juga salah satu faktor penting gitu kan kenapa bisa apa namanya market produk-produk konsumers itu sangat tinggi di Tiongkok kemudian juga mereka mencatat di research ini juga mencatat adanya kerjasama yang sangat signifikan antara platform e-commerce itu dengan para supplier dari luar negeri di luar Tiongkok jadi kayak misalnya seperti yang tadi Pak Kohn yang sebutkan Timol itu punya divisi Timol Global dia apa namanya meng-guide brand-brand luar Tiongkok untuk bisa hadir masuk menjadi misalnya menghadirkan flagship store di Timol jadi dan tidak hanya mereka tidak hanya membuka tapi mereka tidak hanya membuka tokonya gitu ya tapi juga mereka mengkurasi produk kemudian memberikan training pelatihan bagaimana promote bagaimana nanti juga dari sisi logistik akan dibantu dibantu dalam hal bagaimana mengaturnya sehingga nanti lebih efisien dalam memakaikan barang dari luar Tiongkok masuk ke Tiongkok kemudian yang terakhir yang terakhir adalah brand-brand yang niche niche brands have good opportunities jadi maksudnya memang karena adanya ke apa namanya istilahnya teknologi yang highly apa ya istilahnya manajemen manajemen tool utilisasi dari teknologi dalam dalam platform tersebut membuat berbagai brand itu bisa dengan secara mudah masuk ke Tiongkok artinya dalam hal misalnya dalam hal misalnya mereka hanya membutuhkan waktu saya cuma mau masuk untuk periode tanggal sekian misalnya dalam waktu wait days misalnya di momen di Tiongkok misalnya ada single days misalnya kemudian dari apa namanya utilisasi dari platform tersebut juga bisa membaca karakter pola konsumsi Tiongkok sehingga lebih mudah membuat brand-brand itu masuk sehingga mereka merasa lebih apa namanya efisien dan efektif ketika memilih-milih momen atau saat-saat tertentu hanya mau masuk ke Tiongkok itu kira-kira yang sedikit gambaran bagaimana situasi pasar konsumers di konsumers di Tiongkok kemudian bagaimana dengan permintaan Tiongkok terhadap produk-produk Indonesia ini tiga tahun terakhir produk-produk impor Tiongkok dari Indonesia top 10 top 10-nya adalah ini yang seperti yang saya tampilkan adalah mineral fuel iron and steel berbagai macam ini saya yakin sebenarnya ini tidak terlalu menyentuh lah istilahnya tidak terlalu mengenal untuk Bapak Ibu semua misalnya Bapak Ibu adalah pelaku UKM saya yakin tidak terlalu mengenal tetapi ini adalah karena ini adalah para pemainnya adalah tentu pemain-pemain besar yang melakukan bisnis ini tapi kalau kita lihat ada trend yang cukup menarik pada semester tahun ini dibandingkan semester tahun lalu bahwa permintaan ada permintaan yang cukup signifikan setidaknya sebenarnya ada sekitar 10 produk 10 jenis produk yang cukup tinggi trend kenaikannya tapi ini saya tampilkan 5 saja yang kira-kira mungkin bisa lebih relevan untuk Bapak Ibu semuanya jadi ada peningkatan yang luar biasa untuk produk kopi teh kemudian buruk-buruk herbal rempah-rempah dan segala macam kenaikannya bahkan 400% kemudian ada produk-produk minuman skeridge juga alkohol cuka dan tentu saja sarang burung kemudian produk-produk buah dan essential oils kosmetik dan segala macam itu menarik kenapa justru pada saat covid-19 ada pandemi ini permintaan ini permintaan untuk produk-produk ini meningkat ini ya tentu karena di Tiongkok mereka ada kesadaran untuk lebih Islam bagaimana menjaga kesehatan tubuh mereka jadi ini produk-produk yang kiranya akan membantu ketahanan tubuh selama masa pandemi jadi saya tampilkan di sini bisa menjadi catatan Bapak Ibu semua ini kiranya yang menjadi produk-produk potensial Bapak Ibu bisa kembangkan untuk bisa masukkan nanti demandnya sangat tinggi di Tiongkok nah kemudian bagaimana kita bisa menjual barang kita tentu dengan memahami bagaimana para konsumen di Tiongkok ini adalah consumer's preference preferensi para konsumen di Tiongkok gara-gara seperti ini untuk produk-produk saya masukkan lima saja di sini lima kategori produk untuk produk makanan mereka saat ini sedang membutuhkan buah-buah segar makanan-makanan olahan laut kemudian juga susu segar preferensi utamanya adalah untuk makanan jenis ini adalah keamanan harga kemudian raw materialnya jadi terbuat dari bahan apa jadi ini tiga kategori yang diutamakan oleh para konsumen kemudian untuk produk -produk apa namanya sepatu olahraga maka maka casual dan maka olahraga itu prevensi utama adalah harga sel yang kedua kemudian bahannya itu ketiga dan juga tiket kenyamanan itu prevalensi keempat kemudian untuk produk dapur itu adalah kualitas dan cita yang mereka utamakan untuk skincare kosmetik perfume itu keamanan dan kualitas kemudian outdoor fitness equipment kualitas dan juga keamanan ini mereka semua mampu menghasilkan Tiongkok mampu menghasilkan tetapi kira-kira yang di kolom ketiga ini adalah mereka yang saat ini Tiongkok butuhkan mereka juga membutuhkan impor dari luar nah kemudian juga memahami pasar tentu juga harus memahami pola tingkah laku behavior dari konsumen di Tiongkok seperti apa konsumen di Tiongkok itu pertama mereka sangat mudah atau lebih mudah itu dipengaruhi oleh adanya referensi-referensi dari kelompok-kelompok tertentu ini penting dicatat karena ini juga menjadi penentu untuk strategi bagaimana kita akan memasarkan produk-produk di Tiongkok misalnya di Tiongkok itu saat ini sedang apa namanya trending sekali adanya KOL KOL influencer dan segala macam itu di Tiktok di apa namanya di social media Tiongkok mereka itu menjadi penentu trend untuk barang-barang apa yang akan dibeli oleh masyarakat jadi banyak sekarang para brand pemilik brand itu menggunakan jasa-jasa KOL untuk memasarkan produknya kemudian kemudian juga mereka orang-orang Tiongkok itu rata-rata mereka merasa tidak mudah untuk membeli produk itu jadi tidak mudah terayu jadi akan sedikit kita perlu berusaha lebih keras untuk bisa menjajakan produk kita kemudian juga di Tiongkok dikenal ada face and kuangsi saya semoga bacanya benar kuangsi itu istilah yang biasa dipakai untuk dalam hal bisnis lebih ke mungkin istilah di Indonesia yang paling dekat adalah kekerabatan atau hubungan yang intimate jadi pola bisnis di Tiongkok itu lebih baik lebih mudah ketika kita memulainya dulu melalui pertemanan jadi tidak sangat berbeda dengan pola hubungan bisnis di barat yang memang apa namanya bisnis secara istilahnya profesional bertemu secara profesional menyampaikan ujiannya ini-ini itu selesai sudah tapi kalau di Tiongkok pertemanan itu sangat penting kekerabatan sangat penting dan itu juga berpengaruh terhadap faktor yang terakhir yaitu para konsumen itu biasanya akan menjadi lebih loyal terhadap satu brand tertentu produk tertentu ketika mereka merasa ada personal engagement terhadap produk tersebut merasa memiliki kedekatan secara personal terhadap misalnya suppliernya atau apa namanya terhadap barang tersebut yang akhirnya menjadi personalize kemudian kita menghadapi Tiongkok itu seperti adanya jalan panjang kalau saya misalnya bisa gambarkan saya ada jalan panjang yang kita hadapi karena disana ada tantangan tantangan yang perlu kita hadapi bagi supplier Indonesia terutama untuk UKM tentu tidak mudah untuk bisa masuk di Tiongkok karena pemainnya just jelas pemain-pemain besar yang sudah ada di Tiongkok baik itu domestic player maupun overseas dan mereka just jelas punya capital yang sangat berbeda dengan UKM di Indonesia gitu tetapi selain itu challenge sebenarnya juga menjadi opportunity karena kita UKM bisa juga mencoba bekerjasama dengan existing players tersebut jadi alih-alih menjadi penantang tapi mungkin bagaimana kita bisa bekerjasama dengan para supplier yang sudah besar disana misalnya misalnya kita bisa memberikan mensupply produk-produk yang sifatnya komplementer terhadap produk-produk yang mereka punya atau yang bisa memberikan nilai tambah terhadap produk mereka challenge yang kedua tentu saja hambatan bahasa dan budaya dan juga ini berpengaruh nanti efeknya adalah di dunia maya sosial ketika kita berbicara dunia maya sosial media di Indonesia itu jelas jauh berbeda dengan apa yang ada di Tiongkok di Indonesia kita terbiasa tergantung dengan Google hidup dengan Facebook membaca tweet 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 di Twitter semua dan juga misalnya kita komunikasi dengan mudah melalui WhatsApp di Tiongkok semua tidak ada tidak ada Youtube tidak ada Facebook WhatsApp mereka semuanya punya di Tiongkok punya social medianya sendiri kemudian juga ada hambatan bahasa tidak orang Tiongkok tentu yang menjalankan bisnis internasional biasanya mampu berbahasa Inggris di luar Tiongkok tetapi juga tentu akan jauh lebih nyaman ketika mereka berbicara dengan partner itu dengan bahasa ibu jadi kalau kita bisa mengadaptasi saya sendiri masih belajar tentu saja untungnya wakil kepala ITWC Pak Mukti itu jago bahasa Mandarin jadi saya sangat terbantu ini hambatan-hambatan dari kultur dan juga bahasa dan juga tentu saja ekosistem social media nah yang hambatan ketiga yang kita hadapi adalah birokrasi kita tahu Tiongkok adalah negara sentralistik gitu kan yang berbagai macam keputusan politik ekonomi itu didominasi oleh ditentukan oleh negara dengan sistem satu partai nah ini berbuntut Islam apa ya berakibat juga terhadap berimbas bagaimana decision making di level birokrasi itu dilakukan jadi kalau misalnya Beijing mengatakan A sampai ke level desa sekalipun akan A gitu telepasinya di kita bagaimana mungkin lebih mudah misalnya kalau saya kasih contoh di custom custom Tiongkok jadi meskipun Tiongkok itu mempunyai regulasi yang cukup terbuka sebenarnya tetapi regulasi terbuka dan transparan karena itu kewajiban sebagai anggota WTO mereka wajib juga untuk mentransparensikan berbagai macam peraturan-peraturan perdagangan tetapi peraturan-peraturan ini bisa dengan mudah berubah gitu tergantung situasi dalam case saat ini misalnya karena situasi pandemi COVID-19 ini